halo halo sobatku semuanya kembali lagi dengan saya banan leha nah dan disini saya kedatangan tamu Samsung j2 prime atau g532 nah dan ini kerusakannya kalau kita masukkan kartu memori itu tidak terbaca ya atau tidak terdeteksi nah sebenarnya disini bukan memorinya yang rusak ya dan saya coba memorinya memasukkan ke handphone yang lain itu terbaca ya nah dan di memori handphone yang satunya itu bagus saya coba juga masukkan ke sini tetap tidak terbaca ya nah dan ini itu artinya bukan memori yang rusak tapi kerusakan ada di handphone ini ya nah dan biasanya ini ini disebabkan ada kuningan yang patah ya jadi disini langsung saja dibongkar handphonenya nah jadi untuk kerusakan seperti ini sebenarnya jarang ya namun kata-kata jarang itu bukannya tidak pernah ya cuman hanya saja jarang nah dan kasus seperti ini juga pernah ya bukan tidak hanya di Samsung j2 prime eh di handphone Samsung yang lain juga pernah ya sering juga seperti ini nah dan untuk perumahan memori itu meskipun cuman satu kuningan yang patah ya itu tetap saja kita ganti satu set itu tetap saja harus kita ganti semuanya karena sangat tidak mungkin ya kalau kita cuman ganti tapi yang patahnya saja itu tidak mungkin nah dan perumahan memori nya kalau untuk Samsung j2 prime ini satu set ya dengan perumahan kartu SIM SIM 1 nah dan ini juga masih banyak ya persamaannya seperti Samsung Samsung grand frame Samsung j1 00 atau Samsung j5 j3 itu sama ya Hai dan untuk Samsung Samsung core2 itu kalau enggak salah sama ya Hai jadi kalau untuk mencari sport partnya itu masih mudah dicari hanya saja disini yang eh agak sulit itu cara memasang atau menggantinya ya Nah dan meskipun eh kartu SIM yang rusak ya itu tetap saja sama perumahan memori nya yang kita ganti karena mereka jadi satu ya kalau kartu SIM sama tempat memori tingkatnya itu jadi satu jadi terkadang-kadang ya sesuatu yang agak sepele perbaikannya itu eh lumayan ya lumayan ekstrim lumayan beresiko Hai karena apa saya bilang ada resiko ya karena disini kalau untuk memasang tempat kartu SIM atau tempat memori itu kalau kita ganti perumahan itu kalau kita menggunakan blower ya atau kita eh kurang lihai atau kurang mahir menggunakan blower itu karena di belakangnya itu ada CPU dan MC ya itu kalau goyang sedikit ataupun PCB nya yang kepanasan gempung itu bukannya handphone kita tambah bagus ya itu akan mengikibatkan fatal nah jadi buat temen-temen yang ingin belajar atau yang belum pernah memasang eh perumahan kartu SIM atau perumahan kartu memory card di Samsung j2 frame atau grand frame kalian bisa simak nah kalau untuk pelepasan atau pemasangan itu eh tergantung kemahiran kita masing-masing ya tidak mesti harus pakai blower tidak harus menggunakan solderan nah disini karena aku terbiasa menggunakan blower ya jadi aku menggunakan blower nah dan blower yang aku gunakan ini eh mereknya 857 ya nah jadi kalau untuk blower itu eh kita rasa-rasa juga ya papan PCB nya nah karena disini eh di belakang di belakang di belakang itu eh terdapat CPU ya dan MC jadi eh resiko pemasangan seperti ini bisa mengakibatkan HP mati total ya dan hehehe karena disini handphonenya hidup ya yang bermasalah kan cuman di kartu memori jadi kita harus hati-hati sedikit kalau tidak mahir menggunakan blower kalian bisa menggunakan solderan karena kalau untuk menggunakan solderan itu lebih aman ya saya rasa dibandingkan menggunakan blower hanya saja eh tingkat kemudahan dan kesulitan itu kalau menggunakan blower itu lebih cepat dan lebih mudah ya tapi kalau kita tidak terbiasa bisa berakibat patah nah jadi ini juga eh sebenarnya buat user user juga ya jadi sesuatu yang terlihat sepele itu tidak eh semudah kerusakan yang kita lihat ya dengan cara perbaikan dan tingkat resikonya jadi kenapa biasanya ya yang terlihat sepele itu biasanya perbaikan lumayan mahal ya nah dan untuk menggunakan blower selain eh di belakang itu kan terdapat CPU dan MC nah selain kita menggunakan blower ini juga rentan ya merusak tempat simnya karena di tempat sim itu itu ada plastik ya nah dan untuk pemasangan biasanya aku menggunakan solderan terlebih dahulu eh biar rumahannya itu enggak kesana-kemari ya nah jadi kaki-kakinya itu aku solder sebagian transisikan terlebih dahulu ya nah seperti ini kalian bisa lihat nah jadi solder ini enggak semua kaki ya aku solder cuma sebagian-sebagian saja eh biar enggak goyang ya biar enggak goyang kesana-kemari kalau sudah nempel dan gak gerak-gerak biasanya baru aku blower nah dan untuk pembloweran ini juga hati-hati ya karena bisa melelehkan perumahan simnya karena kalau kita blower dari bawah itu sangat tidak mungkin ya karena di belakang itu terdapat CPU IC charger juga ada disitu ya dan MC juga ada disitu jadi sangat lebih beresiko lagi kalau kita blower dari bawah nah tapi kalau temen-temen eh eh kalau kesulitan menggunakan blower gunakan saja solderan ya pelan-pelan solder kakinya nah jadi sebenarnya ya kalau untuk pemasangan atau pelepasan itu tergantung kita masing-masing ya nggak mesti kita harus menggunakan blower nggak mesti harus pakai solderan atau dicongkel atau diapain terserah tergantung skill kita masing-masing ya tergantung kita enaknya menggunakan apa nah dan yang perlu diketahui ya sebenarnya kalau untuk perbaikan itu kita sebenarnya jangan mengutamakan kecepatan ya tapi gunakan rapi dan benar nah itu paling utama nah jadi buat temen-temen yang sudah mampir dan nyimak video ini terima kasih banyak semoga kalian selalu sehat dan dimurahkan rezekinya amin nah dan ini eh sebenarnya ya aku juga dapat ilmu ini dari teman sebelah kemarin nah dan ini juga hasil nyontek ya nah cuman disini eh aku variasikan sedikit ya secara pemasangan karena disini aku eh mahir menggunakan blower ya dibandingkan solderan nah kalau sudah nempel biasanya baru aku rapikan menggunakan solderan karena kalau pakai pakai blower itu lebih ngepress ya dibandingkan solderan tapi sebenarnya eh tidak harus ngepress atau juga yang penting kartu memori terbaca dan kartu sim oke nah itu sebenarnya yang paling utama percuma kan kalau sandanya rapi atau ngepress tapi kartu sim tidak terbaca dan kartu memori tidak terdeteksi jadi yang utama itu eh berjalan lancar semuanya dan semuanya bisa beroperasi nah jadi buat temen-temen eh untuk pemasangan kartu sim itu harus hati-hati ya kalau kita menggunakan blower kalau untuk lebih aman ya kita gunakan solderan saja tapi kalau temen-temen eh suka mainkan blower apalagi mahir menggunakan blower ya nah gunakan saja blower oke karena sudah terpasang eh perumahan kartu memori dan kartu sim nah jadi eh disini kuraki seperti semula handphonenya nah jadi buat temen-temen yang eh belajar atau yang belum pernah memasang ya karena disini saya juga masih sangat pemula sekali kalau dalam perbaikan handphone masih belum ada 5 bulan ya jadi saya sangat masih ibaratkan manusia itu saya ini masih sangat anak kecil nah dan buat guru-guru saya dimanapun kalian berada jangan lupa ya dukungannya buat saya biar saya lebih bersemangat membuat video-video selanjutnya nah dan disini coba aku hidupkan ya handphonenya nah dan disini Alhamdulillah hidup ya HP nya jadi pemasangan itu artinya aman nah dan ini biang kerok nah cuman satu yang patah oke buat temen-temen semua mungkin sampai sini dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati